Saat ini akun Fufafa malah naik lagi ya Ketika pada saat lalu tenggelam Dengan isu-isu yang wow sekali ya Beberapa minggu terakhir Dan tiba-tiba ada akun ini Dan akhirnya juga Fufafa juga rame diperbincangkan lagi Sangat lucu lah Bahkan dari narasi video akun Fufafa ternyata milik Roy Suryo Nah sebenarnya ini ya yang tidak kita inginkan Polemik akun Fufafa Dan bahkan ada akun yang setidaknya menyebut Fufufafa ternyata milik Roy Suryo Nah memang pada saat lalu Masyarakat itu setidaknya menginginkan lah Yaitu pemerintah turun tangan Supaya polemik akun Fufafa itu selesai Dan dibalik dari akun Fufafa ini ya Secepatnya dicari dan juga diumumkan Siapa sih sebenarnya dibalik akun Fufufafa ini Bukan malah menjadi seperti ini Bahkan ada akun TikTok yang setidaknya Menyebut akun Fufafa ternyata milik Roy Suryo Ini juga sangat lucu sekali Nah sangat lucu sekali karena apa? Karena Roy Suryo memang pada saat lalu Mengatakan 99,9% akun Fufafa ini Milik Gibran Raka Humiraka Dengan berbagai bukti-bukti juga Disampaikan oleh Roy Suryo Dan bahkan juga pada saat lalu sudah diakui Oleh adik dari Gibran Raka Humiraka Dan bahkan Roy Suryo juga sudah dilaporkan Oleh pasukan bawah tanah dari Presiden Joko Widodo Menurut saya juga Kalau misalkan akun Fufafa bukan milik Gibran Pasti juga langsung dicari lah Apalagi juga milik Roy Suryo Kalau kita lihat Roy Suryo pada saat lalu Ketika dilaporkan juga langsung Diproses Ya ketika ada meme setidaknya candi, borobudu, dan lain sebagainya Pada saat lalu itu juga langsung diproses Tapi saat ini ketika Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Dari Presiden Joko Widodo Dikarenakan Roy Suryo menyebut 99,9% akun Fufafa milik Gibran Dan bahkan Roy Suryo juga terlihat menantang balik ya Silahkan saja dan lain sebagainya Dan itu menurut saya bukan milik Roy Suryo menurut saya Dan bahkan yang cukup mengejutkan Roy Suryo juga mengadu setidaknya di DBDRI Yaitu buktikan akun Fufafa adalah milik Gibran Desa segera dimaksulkan dan lain sebagainya lah Nah jadi menurut saya bukan milik Roy Suryo sih menurut saya Tetapi mbak ini kemungkinan salah alamat ya Dan kalau anda melihat videonya sangat lucu sekali ya Tanpa adanya bukti Tetapi hanya asumsi yang tidak disertai dengan bukti Bahkan juga dikomentari oleh Narkosum Breaking news guys Breaking news Ternyata pemilik akun Fufafa itu Roy Suryo Ini pasti warga TikTok yang baru keluar dari Goa Takut lucu sekali dan bahkan juga saat ini juga rame ya Akun TikTok ini bahkan diposting oleh beberapa Pegiat media sosial Twitter ya Nah dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentarnya seperti apa ya Ini ODGC kabur dari RSJ Baru netas Assalamualaikum IPK 0, dibilang pinter Nah padahal juga terkait akun Fufafa saat ini lagi sudah tenggelam Eh tiba-tiba di up lagi sama ini Akhirnya Fufafa juga mungkin makin lama makin trending lagi ya Padahal juga sudah tenggelam Nah sangat setuju sekali ya dengan pernyataan Pratikno ya Kalau kita lihat dari sini Bahkan Pratikno SDM Indonesia cukup berat penduduk mayoritas low quality Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu ya Memang pendidikan di Indonesia itu sangat rendah sekali ya Kalau kita lihat dari badan statistik nasional Menyebut yang lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3 Itu sangat rendah sekali dibandingkan negara-negara tetangga lainnya ya Seperti Malaysia, Singapura Jadi sangat berbeda jauh sekali dengan negara-negara tetangga Dan itu juga seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran Bagaimana caranya membentuk SDM Indonesia yang bisa bersaing dengan negara-negara tetangga Seharusnya seperti itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyebut Indonesia menghadapi tantangan yang berat untuk menjadi negara maju Salah satunya mengenai kita sumber daya manusia yang sangat rendah Pratikno mengemukakan hal tersebut dalam rapat Koordinator Nasional Pemerintah Pusat Dan daerah di Bogor, Jawa Barat kita dimodali oleh sumber daya alam yang sangat kaya Tetapi mengapa kita belum mampu menjadi negara maju? Kata, tadi Bapak Presiden sudah menegaskan salah satunya adalah tata kelola Saya akan menambahkan bahwa ada satu variable yang paling untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia Ujar Pratikno Bapak Ibu yang saya hormati Kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat Itu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia majoritas masih low quality Lanjut Pratikno Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Kalau kita lihat dari postingan ini sangat wow sekali Tidak ada bukti, tidak ada apa-apa Tiba-tiba menyebut pemilik akun Fufafa adalah milik Roy Suryo Ini juga sangat mengejutkan sekali ya Ini juga ada pemberitaan ya Dari Garudetik terungkap akun Fufafa ternyata milik Roy Suryo Ini buktinya Wah saya juga jadi penasaran ya Dalam dunia media sosial yang semakin kompleks Munculnya akun anonim sering kali menimbulkan spekulasi dan kontroversi Salah satu akun yang belakangan ini menjadi sorotan adalah akun Fufafa yang diduka kuat miliki beran Putra sulung Presiden Jokowi Namun dalam perkembangan terbaru pakar telekomunik ketika Roy Suryo mengklaim Bahwa akun tersebut sebenarnya adalah miliknya Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Serta pakar telekomunikasi Baru-baru ini dilaporkan oleh polisi bernama Pasukan Bawah Tanah Pelaporan itu terjadi ya seperti itulah Nah bukti digital yang mengkuatkan klaim Dalam penjelasan Roy Suryo mengungkapkan Bahwa ia memiliki bukti yang kuat Untuk menunjukkan bahwa akun Fufafa Berinteraksi dengan akun-akun media sosial Mili Gibran dan Kaisang Pangarip Ia menjelaskan bahwa pola interaksi Dan gaya bahasa yang digunakan dalam postingan Fufafa Sangat mirip dengan akun resmi Gibran Roy Suryo menyoroti beberapa postingan ya seperti itulah Pelaporan ke polisi dan reaksi publik Apa selanjutnya untuk Roy Suryo? Nah saya juga penasaran sih Milik Roy Suryo itu yang mana? Dengan situasi yang semakin memanas Roy Suryo ini berada di tengah serutan publik ya Sebelumnya pernah terlibat dalam kontroversi lain Termasuk kasus meme Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya dunia media sosial Dan lain sebagainya Dengan semua bukti dan pernyataan yang ada Kita harus tetap kritis dan mencari kebenaran Di setiap informasi yang beredar Siapa sebenarnya Di balik akun Fufafa Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya ya Ternyata Beritanya tidak seperti itu ya Sangat lucu sekali Dan bahkan Kalau kita lihat dari pemberitaan disini ya Periksa fakta Video lama diunggah dengan narasi salah Roy Suryo pemilik akun Fufafa Roy Suryo dijatuhi polis Nah seperti itulah Memang Saya sangat sependapat sekali ya Dengan pernyataan Pratikno Tetapi kok baru saat ini Ngomong ini ya Seharusnya pada saat Presiden Jokowi Dodo Menjabat sebagai presiden ya Ngomong seperti ini Ternyata SDM Indonesia cukup berat Ternyata Mayoritas low quality dan sebagainya Bukan Saat ini ya Ngomong seperti ini Sangat lucu sekali Nah Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat Menilainya seperti apa Ya Tetapi Yang jelas Saat ini Akun Fufafa malah Naik lagi ya Ketika pada saat lalu Tenggelam Sudah tenggelam Dengan isu-isu yang Wow sekali Di Indonesia ya Beberapa minggu terakhir Dan tiba-tiba ada Akun ini Akun TikTok ini Dan akhirnya juga Fufafa juga Rame diperbincangkan lagi Sangat lucu lah Bahkan dari narasi video Akun Fufafa Ternyata milik Roy Suryo Terkuat akun Fufafa itu Ternyata milik siapa ya Seperti itu lah Anda bisa melihatnya sendirilah Di TikTok lah Ya tapi saya berharap Pada pilkada Saruntak besok Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Ternyata milik Roy Suryo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.